Rapat Pleno Komisi 3 mengenai uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri akan digelar Rabu Siang. Rapat harus segera dilaksanakan walaupun sebagian besar anggota Komisi 3 mengikuti Kongres BDI Perjuangan. Sejumlah agenda rapat Komisi 3 tetap berjalan. Salah satunya rapat Pleno pembahasan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri yang rencananya akan digelar esok siang. Masih panjang rentetannya, jadi tetap kami besok akan membuat Pleno untuk meminta persetujuan dalam Pleno untuk melihat dan persetujuan terhadap agenda dalam memenuhi persiapan, memenuhi fit and proper. Menurut Aziz, mekanisme uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri tetap harus dimulai. Mulai dari digelarnya rapat dengar pendapat umum atau RDPU hingga pengumuman di media masa. Komisi 3 juga tak bisa menunda lagi karena terikat 20 hari kerja berdasarkan undang-undang. Sementara sambil menunggu tes uji kelayakan dan kepatutan, nama Jenderal Budi Gunawan kembali disebut-sebut berpeluang menjadi wakil kepala Polri yang baru. Hal ini dianggap wajar karena secara kepangkatan dianggap antas. Semua yang bintang 3 itu dari sisi kompetensi, dari sisi pengalaman, dari sisi komunikasi dan lain sebagainya, itu memenuhi syarat karena memang pembinaan karir di kepolisian itu memang diatur seperti itu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo batal melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Hal ini dikarenakan adanya perdebatan di masyarakat pasca ditetapkan Nyabu Digunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Status tersangka tersebut telah dinyatakan batal demi hukum dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.